Selamat sore pak, saya Silvia Indra Wasimajunta dari kelas AB 5D NIM 180509269 ingin mempresentasikan hasil dari test 3 saya yang pertama itu mengenai harmonize system apa sih itu harmonize system? harmonize system itu adalah daftar penggulungan barang yang dibuat secara sistematis untuk mempermudah penarikan transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diterbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya manfaat dari harmonize system ini yaitu yang pertama itu memberikan keseragaman penggulungan barang yang sistematis, yang kedua itu memudahkan pengumpulan data dan analisi statistik perdagangan dunia, yang ketiga itu memberikan sistem internasional resmi untuk pemberian kode, penjelasan dan penggulungan barang untuk tujuan perdagangan langkah-langkah dari interpretasi harmonize system code itu yang pertama adalah identifikasi barang tersebut kemana akan diklasifikasikan bagaimana caranya? yaitu dengan melihat spesifikasi barang tersebut dengan melihat spesifikasinya kita akan mengetahui kemana barang tersebut akan diklasifikasikan ke bab atau bagian yang terkait yang kedua yaitu perhatikan penjelasan mengenai catatan bab atau catatan bagian terkait barang yang telah diklasifikasikan jika terdapat catatan yang telah mengeluarkan barang dari bab atau bagian yang dipilih maka lihat kembali pada bagian atau bab apa barang tersebut diklasifikasikan dengan catatan ini maka kita dapat mengetahui klasifikasian barang sesuai dengan spesifikasi mereka yang ketiga yaitu setelah bagian atau bab tersebut telah sesuai dengan spesifikasi mereka kita identifikasi pos mana yang akan mencakup barang tersebut lebih spesifik disini kita akan menentukan sub-posnya itu adalah 6 digit sub-pos sub-pos AHTN atau ASEAN Harmonized Tarif Nomenclature itu 8 digit dan pos tarif itu adalah 10 digit jika ingin mengetahui pembebanan atas barang yang masuk ke Indonesia itu jika terdapat masalah dalam pengklasifikasian ingat kembali 10 poin dalam ketentuan harmonized system yang terdapat dalam harmonized system tersebut yang selanjutnya yaitu adalah mengenai PEB apa itu PEB PEB ini adalah surat pembuatan pemberitahuan yang dibuat oleh eksporter sendiri kepada kantor B dan cukai setiap sebelum pengiriman barang untuk mendapatkan persetujuan dari NPE atau nota persetujuan ekspor pembuatan PEB ini dapat dilakukan sendiri oleh eksporter atau dapat diwakilkan oleh ke forwarder lalu PEB lalu PEB saat ini dapat dikumpulkan secara online ke kantor B dan cukai melalui sistem elektronik data interchange prosedur PEB ini ada beberapa yang pertama yaitu eksporter ini wajib memberitahukan barang apa yang akan diekspor ke kantor B dan cukai tempat pembuatan barang menggunakan PEB yang kedua yaitu PEB dibuat oleh eksporter berdasarkan dokumen pelengkap yaitu seperti invoice peking list dan dokumen wajib pelengkap lainnya yang ketiga yaitu eksporter wajib memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh instansi teknis yang keempat yaitu penghitungan besaran biaya keluarnya itu dilakukan sendiri oleh eksporter secara self-assessment yang kelima yaitu PEB disampaikan ke kantor dan juga itu paling cepat 7 hari sebelum perkirahan ekspor barang dan paling lambat itu sebelum barang ekspor itu masuk ke kawasan pabean tempat pembuatan yang keenam yaitu atas ekspor barang curah eksporter atau PPJK dapat menyampaikan PEB sebelum keberangkatan ke sarana penyangkut yang ketujuh yaitu pengurusan PEB itu dapat dilakukan sendiri oleh eksporter atau dikuasakan kepada PPJK yaitu pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang keelapan yaitu pada kantor kepabeanan yang sudah menerapkan sistem PDE itu atau pertukaran data elektronik kepabeanan eksporter atau PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE kepabeanan apa apa saja barang yang diperiksa saat akan mengekspor barang itu ada beberapa yang pertama itu barang ekspor yang akan diimpor kembali barang ekspor yang pada saat diimpor ditujukan untuk di ekspor kembali yang ketiga itu barang ekspor yang mendapat fasilitas pembebasan dan atau fasilitas pengembalian yang keempat yaitu barang ekspor yang dikenalkan beya keluar yang kelima yaitu barang ekspor yang berdasarkan informasi dari Direktura General Pajat mendapat menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perbajakan yang keenam yaitu barang ekspor yang berdasarkan hasil analisa atas informasi yang diperoleh dari unit pengawasan menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadinya pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terakhir yaitu tempat penimbunan sementara apa tempat penimbunan sementara tempat penimbunan sementara ini adalah bangunan dan atau lapangan dan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbunkan barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya sekian hasil dari tes 3 saya pak saya ucapkan terima kasih banyak pak selamat sore selamat menikmati